Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nandang Kosim Yusuf, penulis buku 7 Awareness Hari ini saya mendoakan Anda semoga dalam keadaan sehat, bahagia dan selalu miliki antusias Mengubah hidup Anda bukan hanya good, tapi menjadi pribadi yang great Salah satu cara bagaimana kita mengubah hidup, pemirsa harus merasakan atau memiliki dalam 7 Awareness Awareness yang ketujuh adalah the power of zero, atau menemukan ilmu ikhlas Nah ini salah satu hal yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat sulit, tapi setiap orang pasti pernah menemukannya Seringkali Allah, Tuhan kita masing-masing pernah menjatuhkan kita sebagai hambanya untuk menemukan the power of zero Menemukan titik nol, dimana kita betul-betul terpuruk, tidak memiliki apapun Namun pada saat itulah Anda merasa bahwa ada satu kekuatan, unlimited power Yang itu bukan milik Anda, milik Tuhan yang Anda yakini dan membuat Anda naik angkanya dari 1, 2, 3, dan seterusnya Dalam kehidupan saya, saya mengalami banyak momen yang membuat saya menemukan ilmu ikhlas Atau the power of zero Tapi sebenarnya dalam novel saya, Manu Isnako, ada kisah yang sangat simple dan mungkin buat orang lain tidak wah, tidak luar biasa Tapi buat saya adalah sesuatu yang sangat dasyat dan in true story, membuat saya akhirnya mengajarkan kepada sahabat-sahabat saya Kemudian peserta yang saya latiw untuk memiliki ilmu ikhlas dan bekerja dengan ikhlas Saya ingin memberitahu kepada teman-teman pemirsa di rumah bahwa saya selama kuliah Kemudian suka dengan satu mahasiswa, mahasiswi dan mahasiswi tersebut ternyata tidak suka dengan saya Dan dia kemudian membawa calon tunangannya di kampus Dan saya pikir bahwa dengan nilai baik, dengan nilai yang terbaik pada saat wisuda, dia akan jatuh hati kepada saya Maka selama kuliah, saya lihatnya adalah nilainya yang terbaik, terbaik, dan terbaik Pada hari wisuda, IPSM mendekati 4, hampir komlo Dan ternyata pada hari wisuda, dia tetap membawa tunangannya Rasanya dia memang sudah sangat cinta banget Dan waktu itu beberapa teman mengatakan, gak apa-apa kok masih belum ada janur kuning Sehingga saya masih punya harapan kepada dia Tapi satu hari, satu malam saya ditelepon oleh seorang yang saya ingat terus suaranya Karena dia orang yang saya cintai dan dia minta doa karena dia besok akan tunangan Dan itulah dimana saya merasa bahwa masa-masa galau, masa-masa gak ada artinya hidup ini Rasanya gelap sekali hidup ini Dan saya menangis, mencoba merayu, mencoba berbagai cara agar tidak terjadi tunangan Namun dia memberikan satu kata sederhana, emang lu siapa gitu Pacar juga bukan, teman juga bukan Dan kata-kata yang sederhani membuat saya sadar bahwa saya ini bukan apa-apanya dia Dan saya datang ke beberapa dosen menasihati saya Sebagian mengatakan bahwa saya sudah stress surrender pemirsa di rumah Stress yang sudah sangat parah kata dia, kata beberapa dosen Yang benar adalah kamu suka sama dia, dia suka sama kamu Terus kamu dicuriin kamu kabur Sementara kalau ini kamu suka sama dia dan dia gak suka sama kamu Jadi masalahnya hanya di kamu sendiri pemirsa Akhirnya saya mencari ketenangan Saya sebagai muslim, saya cari masjid, kemudian saya sholat Terus pada saat sholat itulah saya menemukan yang namanya the power of zero Saya sujud, saya sholat dan saya mengatakan Ya Tuhan, I am surrender Saya ngaku kalah, saya ikhlas, saya gak minta apa-apa lagi Saya ikhlasin dia, saya gak mau menikah dengan dia Saya gak mau apa-apa lagi Dan saya betul-betul kadang-kadang manusia itu merasa Dia bisa ngatur hidupnya dengan lebih baik, dia punya planning dan dia merasa lebih hebat dibanding yang menciptakan dia Dan itulah saya dulu Terus akhirnya saya lepaskan, saya no mind Selama ini saya fokus ke dia, akhirnya saya no mind Saya lepaskan bayang-bayang dia, saya gak minta apapun lagi Dan saya katakan memang dia gak pantas buat saya, saya gak pantas buat dia Akhirnya besoknya dia tunangan, terjadilah tunangan yang sangat mewah, rapi dan begitu luar biasa Kemudian saya jadi dosen di kampus, kemudian tiga bulan setelah dia akan tunangan Dia akan menyebarkan undangan pernikahannya Namun mahasiswa ini, mahasiswa ini Dia menemukan awareness bahwa yang membuat dia bahagia bukan tunangannya Dan dia memilih mengembalikan cincin tunangannya kepada pacarnya Dan dia memilih menikah dengan saya pemirsa Dan itu disebut dengan keikhlasan Bahwa pada saat anda ikhlas, dalam novel saya, My Name is Nakoy Pada saat anda ikhlas, anda mendapatkan surga bahkan sebelum waktunya Seringkali kita bagaikan rumah yang terlalu lama menguci pintu teman Sudah ada tamu yang sudah lama di depan pintu Hanya kita lama membuka pintunya Seringkali Tuhan berikan banyak riski di depan kita Hanya kita lama membuka pintunya teman Seringkali kita selalu mencari-mencari sibuk di luar sana Kita lupa sebenarnya yang kita cari dekat di hati kita Sahabat-sahabat pemerintah di rumah Dan mencari ilmu ikhlas itulah yang saya bagikan kepada teman-teman saya Pada saat anda menemukan keikhlasan Anda telah memplanning dengan baik Pura rencana dengan baik Punya usaha dengan baik Tapi pada saat kemudian anda terjatuh, terpeleset oleh keadaan Sebenarnya anda sedang dilatih bagaimana menemukan ilmu ikhlas Pada saat ikhlas, sebenarnya anda sedang dilatih menjadi manusia-manusia unggul Dan orang-orang hebat pasti memiliki masa-masa krisis Dan masa krisis itulah dimana dia dilatih Bagaimana menemukan the power of zero Karena zero adalah power Ketika anda menyadari bahwa anda bukan siapa-siapa lagi Ketika anda menyadari bahwa semua topeng-topeng itu ada buang semua Anda bukan siapa-siapa lagi Ketika anda menyadari bahwa anda tidak punya kekuatan apapun lagi Pada hari itulah anda merasakan bahwa ada kekuatan yang sangat dasyat Yaitu Tuhan yang anda yakini The power of zero Semoga anda pemirsa yang sedang merasakan yang saya alami Semoga anda berhasil mengikhlaskannya Kemudian menemukan jalan-jalan indah Karena orang-orang ikhlas Seperti tadi saya katakan Dia mendapatkan surga bahkan sebelum waktunya Saya, Nandang Kosi Yusuf Penulis buku saya penduarnas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!